. Negara-negara anggota Uni Eropa, UE, mencapai kesepakatan pada Rabu, 9 Oktober 2024, untuk kembali memberikan bantuan finansial ke Ukraina. Dikutip tribunews.com dari Anadolu Agency, bantuan tersebut diberikan dalam bentuk pinjaman sebesar 35 miliar euro atau sekitar 600 triliun rupiah. Terkait asal dana pinjaman yang diberikan ke Ukraina, Uni Eropa menyebutkan bahwa bantuan tersebut akan memanfaatkan aset-aset milik Rusia yang dibekukan. Pemberian bantuan ke Ukraina ini juga menjadi wujud komitmen G7 untuk mempertahankan kedaulatan negara yang dipimpin oleh Volodymyr Zelensky tersebut dari invasi Rusia. Dalam pernyataannya, Dewan Eropa mengumumkan bahwa negara-negara anggotanya juga telah menyetujui paket bantuan keuangan baru tersebut. Paket ini mencakup pinjaman bantuan makrokeuangan sebesar 35 miliar 600 triliun rupiah untuk Ukraina dan mekanisme untuk mendukung negara tersebut dalam membayar kembali hingga 45 miliar euro, 772 triliun rupiah, pinjaman yang diberikan oleh UE dan Mitra G7. Pernyataan tersebut menekankan bahwa bantuan keuangan ini akan memenuhi kebutuhan mendesak pembiayaan Ukraina. Sementara itu, pendapatan dari aset Rusia yang dibekukan akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman dari UE dan Mitra G7. UE juga menyebutkan bahwa pinjaman 35 miliar euro ini merupakan kontribusi UE terhadap total pinjaman 45 miliar euro dari G7. Bantuan baru ini juga akan mencakup berbagai ketentuan terkait manajemen, sistem kontrol, dan langkah-langkah untuk mencegah penyimpangan dana. Melalui pernyataannya, UE menyebutkan bahwa pendanaan pinjaman kepada Ukraina akan didukung oleh jaminan dari anggaran UE dengan tujuan agar pinjaman ini tersedia tahun ini. UE mengingatkan bahwa setelah tahap ini, persetujuan dari Parlemen Eropa diperlukan untuk menyelesaikan pinjaman. Sebelumnya pada bulan Juni lalu, pemimpin G7 telah mencapai kesepakatan untuk memberikan Ukraina pinjaman sebesar 50 miliar dolar, 785 triliun rupiah. Sama seperti halnya bantuan saat ini, kesepakatan dari G7 tersebut juga menggunakan keuntungan dari aset Rusia yang dibekukan sebagai jaminan. Sejak dimulainya Perang Rusia-Ukraina, negara-negara barat telah membekukan aset Rusia senilai sekitar 300 miliar dolar, 4,2 rupiah kuadriliun, dengan sekitar 200 miliar dolar, 2,8 rupiah kuadriliun, diantaranya disimpan di negara-negara UE. Aset yang dibekukan ini menghasilkan miliaran dolar dalam bunga setiap tahun. Negara-negara G7, yang dipimpin oleh AS, sedari awal juga bermaksud menggunakan pendapatan ini untuk mendukung Ukraina.